Intro Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKM Tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga Ayo kita simak tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut Pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan Kedua, melaksanakan keputusan dari rapat warga Tiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan Empat, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia Biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai bufakat Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah Dapat dilakukan pemungutan suara atau voting Contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat Antara lain, pemilih ketua RT atau RW Menentukan jadwal kerja bakti dan ronda Serta, menentukan acara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama Pertama, mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW Dua, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Tiga, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan Dan yang keempat, memberikan saran atau pendapat atas masalah dalam rapat Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW Namun, kamu juga punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan Contohnya, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah Mengamati jalannya pengambilan keputusan Dan, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah Contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah yaitu Belajar dengan tekun Menjaga kebersihan sekolah Mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antarkelas Dan yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Sebagai seorang pelajar, kamu memiliki tanggung jawab Salah satu tanggung jawabmu adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru Berikut ini adalah contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Contoh yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama Dan, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Piket gelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok Setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing Tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!